Selamat pagi. Begini sikap Nikita Mirzani saat aparat kepolisian masih menungguinya di rumah. Nikita Mirzani terlihat masih santai live Instagram ketika beberapa polisi dari Polda Serangkota menyambangi rumahnya. Dalam siaran live-nya, Nikita menjawab beberapa pertanyaan dari warganet yang masih bertanya-tanya mengapa ia masih bisa santai. Bahkan ia menanggapi tudingan warganet yang menyebut dirinya bersembunyi di rumah dan tak berani keluar. Ia pun menunjukkan rekaman video di handphonenya ketika ia menemui beberapa polisi tersebut. Nikita menegaskan bahwa dirinya tak ada rasa takut sama sekali karena ia merasa tak bersalah. Sekedar informasi, Nikita Mirzani disambangi beberapa polisi dari Polres Serangkota sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Hal itu diduga karena laporan dari Mahendra Dito terkait dugaan tindakan fitnah yang dilakukan Nikita Mirzani. Akan tetapi, ibu tiga anak itu merasa tak melakukan apapun. Kediaman Nikita Mirzani disambangi beberapa polisi yang diduga karena laporan dari Dito Mahendra, kekasih dari Nindi Ayunda. Dalam live Instagramnya, Nikita Mirzani menyebut pihak kepolisian dari Serangkota yang sudah ada di rumahnya sejak jam 3 waktu Indonesia Barat bersikap arogan. Nikita Mirzani bingung apa yang sedang terjadi pada dirinya sehingga banyak polisi yang mengepung kediamannya. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa polisi yang datang ke rumahnya karena laporan dari Dito Mahendra. Dia bingung kenapa dirinya dilaporkan polisi dan merasa tak membuat kesalahan apapun. Nikita Mirzani masih mengungkapkan kebingungannya karena polisi gak menjelaskan. Nikita juga mengaku bahwa dirinya tak mengenal sama sekali sosok yang bernama Mahendra Dito. Ibu tiga anak itu hanya mengatakan bahwa selama sepekan ini banyak surat panggilan untuknya yang datang ke rumah dan kekediaman ketua RT. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga yang menyebut petugasnya tidak melakukan pelanggaran saat masuk ke rumah Nikita Mirzani. Sinto mengungkapkan petugas Polresta Serang Banten sedang melakukan upaya paksa penjemputan Nikita Mirzani untuk dimintai keterangan. Sehingga, diakui Sinto, petugasnya sudah melakukan hal tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Sinto menegaskan, penyidik dan anggota dari Polresta Serang Kota dibekalkan dengan surat perintah yang jelas untuk melakukan upaya penjemputan paksa kepada Nikita Mirzani.